Arus mudik 2022 sudah mulai ramai sejak Kamis 28 April 2022. Untuk menghindari potensi terjadinya kecelakaan akibat mengantuk, penting bagi para pemudik menjaga fokusnya dengan beristirahat di res area atau juga pos terpadu yang didirikan oleh pihak kepolisian. Salah satunya berada di dekat gerbang tol Cilenyi, Jawa Barat. Pos terpadu Cilenyi merupakan salah satu dari 400 pos pantau mudik yang berada di wilayah Jawa Barat. Lokasinya berada tidak jauh dari gerbang keluar tol Cilenyi yang menarah ke kota Bandung. Sejumlah fasilitas di pos terpadu bisa dinikmati oleh pemudik atau calon pemudik. Ruang vaksinasi menjadi salah satu fasilitas yang ramai dikunjungi warga yang akan mudik. Rencana kami mau mudik besok hari. Dari mana ke mana? Kekuningan. Kekuningan dari Bandung. Nah ini kenapa milih untuk vaksinasi di pos Cilenyi? Karena berdekatan dengan rumah saya. Jadi persiapan untuk mudik, ya kami vaksin terlebih dahulu seperti itu. Ini berarti satu keluarga ibu? Betul. Semuanya vaksin Busta? Betul. Selain vaksinasi, masyarakat juga bisa menikmati fasilitas ruang laktasi bagi ibu menyisui, musola, ruang baca, makanan dan minuman, hingga kursi pijat secara gratis. Pemudik yang kehabisan bahan bakar minyak pun bisa meminta bantuan melalui nomor telepon 135. Di Pores Bandung adalah ini dengan fasilitas lengkap. Kalau kelelahan, ingat jangan dipaksakan ya. Bisa istirahat di sini, ada makan gratis, ada pijat gratis. Yang belum vaksin juga disediakan agar kita pulang ada rasa aman karena sudah divaksin. Kemudian inovasi-inovasi banyak sekali, ada tempat bermain. Salah satu yang istimewa di Cilenyi ini adalah warga kalau kehabisan bensin di tengah tol dan jauh dari res area, itu bisa hubungi 135. Nanti motor Pertamina di kawal polisi akan masuk jalan tol untuk menolong mereka-mereka yang kedaruratan. Jadi bagi kendaraan yang kehabisan bensin, mogok, jangan sampai menjadi kepala antrian buat di belakangnya, dan sulit mendapatkan SWBU, telepon 135, tekan 1-3 kali dengan berbagai pilihannya, maka kendaraan Pertamina itu akan dikawal oleh kepolisian. Apakah itu untuk masuk ke jalan tol, apakah itu untuk memecah kemacetan, ataukah melawan arus, nanti kendaraan polisi ini akan mengawal. Sehingga kendaraan Pertamina ini yang bisa membawa kurang lebih sampai 20-30 liter ke kendaraan yang kehabisan bensin, sehingga bisa setidaknya sampai ke SWBU terdekat untuk bisa mengisi ulang kembali. Poster Padu Celenyi juga dilengkapi ruang komen senter, di mana pihak kepolisian dapat memantau arus lalu lintas selama 24 jam sebagai dasar untuk memperlakukan sistem one-way atau mengalihkan kendaraan menuju gerbang tol lain. Tanggaputra, Sidky Irfan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat